Pasca mengamankan satu pelaku curanmor di kedai kopi Tehok, saat ini tim macan Satreskrim Polrestai Jambi masih memburu rekan pelaku yang ikut menjadi joki saat beraksi. Pasca mengamankan Septian Arafik, 22 tahun, pelaku melakukan pencurian kepada motor CRF milik pegawai kedai kopi di kawasan Tehok, Jambi Selatan pada 29 Oktober 2022 yang tengah terparkir. Saat ini tim macan Polrestai Jambi masih memburu satu pelaku lainnya berinisial IN. Saat proses penangkapan, IN diketahui tidak berada di rumahnya. IN sendiri memiliki peran sebagai joki dan memantau situasi saat temannya Septian beraksi mempopol sepeda motor. Pelaku diketahui merupakan komplotan curanmor yang kerap beraksi di kota Jambi. Mereka rela datang dari wilayah Bayung Lincir, Sumatera Selatan hanya untuk melakukan pencurian sepeda motor di kota Jambi. Dan kami melakukan pengembangan terhadap kawannya. Namun kawannya yang ikut bersama-sama dengan dia, yaitu si Ince, tidak ditemukan di kedaiangan. Jadi kami mengamankan si motor yang bernama Zain tadi. Motor CRF sudah sempat dijual bang ya? Motor CRF sudah sempat dijual. Pengakuan dari Zain sendiri yang dijual dengan kawan yang tadi si INC tadi. di Bayung Lincir dengan harga 8.000. Di Masan Jaya, Cek TV melaporkan.